Lor, Lor, ini ada kejadian nyata ya, ini lomba di Tuban, tapi salah satu perkutut dedemit, dibilang perkutut dedemit Tuban, ini muncul lor di daerah sini, jadi perkututnya itu memakai kalung istilahnya ya, sejenis kayak kalung-kalung emas bahasa gaulnya itu kembeng-kembengan gitu lah, lokal dari Tuban. Nah, monggo kita saksikan, dedemit perkututnya yang bagaimana sih, yang nongol ini, ini kejadian nyata loh Lor, tidak ada wakwakan. Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini kok katanya ada perkutut perkutut nongol yang pakai kalung-kalungan tadi. Oh iya ini Pak. Oh ini yang satunya taruh sini dulu atau Pak, dimasukkan dulu. Enggak, saya pegang dua enggak Pak. Pegang dua sini, duduk sini. Terus. Oh, duduk atau Pak, dijelasin kok bisa perkutut nongol dedemitnya begini. Oh, begitu. Nah, ini kan ada lumba, jangan keras-keras. Nah, ini lor perkututnya. Duduk dulu sini, duduk. Terus, terus beribun, beribun. Nah, itu perkutut jenis apa yang pakai kalung-kalungan? Oh ini, yang pakai kalung-kalungan. Ini perkutut jenis perkutut lokal alam. Lokal alam, tapi enggak tuh nge. Tapi punya keistimewaan, ini lurik-luriknya di dadak, menyambung. Menyambung. Nah, ini dengan contohnya yang satu ini kan berbeda. Oh, ini berarti tidak nyambung. Sama-sama luka lalamnya enggak? Iya. Nah, yang satu ini? Nyambung. Nyambung. Ini berarti dinamakan perkutut apa? Ya, ini ya salah satu yang paling dicari dan memang sebagai buku nyata implementasi dari kegiatan kita. Oke, karena burung ini mempunyai makna filosofi yang sangat dalam. Nah, ntar dulu filosofinya ntar dulu. Ini saya tanya dulu. Ini yang dinamakan ciri mati atau katurangan apa, Bapak? Burung seperti ini kan sudah pasti kalung tempuk. Kalung tempuk. Terus, kalung tempuk yang lokal alam filosofinya atau mitosnya, Pak. Iya. Itu kegunaannya. Itu sebenarnya buat apa, Pak? Alhamdulillah. Ini sangat, sangat-sangat digemari oleh kucinta perkutut lokal. Karena mempunyai sebuah harapan dan doa tentang sebuah arti paseduluran. Paseduluran. Karena ini kan kalungnya nyambung. Yang akhirnya sebelumnya Pak Tak ini yang memang punya keunikan menyambung. Semogaan paseduluran ini terus nyambung. Oh, berarti digambarkan atau dicerminkan di tali rapia gitu lah istilahnya. Jadi seakan-akan ini paseduluran kita bisa nyambung ibaratnya kalung tempuk. Begitu, Pak? Oh. Terus, kegunaannya mitos-mitos yang di orang zaman dulu, Mbak-Mbak itu loh, perimbunan-perimbunan. Ya, ini kegunaannya. Kegunaannya buat apa? Karoma mendatangkan rezeki. Bisa mendatangkan rezeki. Ini mitos, ya? Bisa dipercaya, bisa tidak. Oke, berarti jatuhnya mitos. Bagi yang percaya, monggok. Tidak percaya, silakan. Satu, bisa mendatangkan rezeki. Yang kedua, Pak? Yang kedua, kalau dijual, laki mahal. Oh, berarti bisa mendatangkan rezeki. Yang kedua, Pak? Yang kedua. Memang burung ini mempunyai aura yang adem. Aura yang adem. Apalagi di cuaca yang dingin ini tampak sejuk. Oh, begitu-begitu. Kalau musim panas, dia akan menjadi penyajuk seperti AC. Oh, berarti au-nya adem, Pak. Alerah. Gitu. Dambulnya apa, Pak? Salah satunya kebipto itu. Nah, ini lor, ini sesepunya. Buat kewibawaan. Oh, gitu. Pak, ini bapak siapa dulu namanya, Pak? Bapak siapa? Bapak Mubarok. Mubarok dari Toban. Nah, ini lor, sesepunya. Berarti kalau perkutut lokal Kalung Tempuk itu buat kewibawaan juga. Bagus. Mitosnya seperti. Mitosnya, Pak. Oh, gitu, Nge. Nge pun, sudah cukup, Pak Nge. Sampai di sini dulu. Terima kasih, Pak Nge, penjelasannya. Terima kasih, Pak.